oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya jadi video kali ini kita akan lanjutkan materinya yaitu material sorry yaitu materi tentang membuat rangka plafon di video sebelumnya kita sudah membuat beberapa dena yaitu dena instalasi air bekas, air kotor dan lain sebagainya oke jadi video kali ini saya akan coba buatkan yaitu video tentang rencana plafon ya rencana plafon pertama kita akan copy ini seperti itu enter saya akan copy kesini oke ini adalah rencana plafon dalam kita buat dena rencana plafon pelafon dalam oke seperti itu nah ini kita buat seperti ini nah sekarang teman-teman tinggal oke anggaplah ini saya akan pakai ya setelah itu saya akan buat dena plafonnya untuk dalam ini saya pakai poli lain atau rectangle saya akan pakai rectangle saja untuk lebih cepatnya seperti ini teman-teman sekalian oke ini saya pakai by layer oke kemudian saya akan tebalkan supaya nanti teman-teman dapat melihatnya dengan baik kira-kira yang satu terlihat tebal seperti ini ya oke kemudian misalnya ada list teman-teman mau tambahkan list misalnya satu list kayu atau yang lain sebagainya oke teman-teman bisa tambahkan list misalnya ya ini saya buat 0 oke nah seperti ini oke oke nah seperti itu kemudian ini sama kita buat rectangle seperti ini saya offset 2 oke jadi misalnya ada list ya kemudian yang ini saya buat sama oke seperti itu dan untuk kamar saya offset 2 lagi nanti teman-teman jika mau pakai list ya terserah bebas pakai list kayu atau list apa saja boleh nah seperti ini kemudian untuk ini oke oke kemudian disini ya nah seperti ini ini kita perlu pakai list misalnya ya oke nah sekarang teman-teman tinggal tambahkan keterangan teman-teman disini ya oke ini plafon gibson teman-teman bisa tambahkan ini plafon gibson kemudian elevasinya teman-teman bisa lihat disini elevasinya ya di potongan kita akan lihat yang paling tinggi sini ya nah ini adalah elevasinya kita belum tambahkan ya saya akan ukur dari sini ke sini oke ini 3,45 ya 3,45 49 selesai oke 3,49 atau 3,50 belatkan saya dibelatkan ya nanti menyelesaikan di seperti ini kemudian untuk kamar kita coba lihat elevasinya disini ya ini kamarnya elevasinya dari sini 2,275 ya 275 oke kalau ini sama 2,75 oke nah seperti ini ya ini 2,75 seperti itu kemudian ini juga oke ini kalau kita lihat di potongan itu 28 oh sorry ya sekitar 275 ini juga di posisi ini sama 24 22 22 28 22 23 21 22 23 23 24 Oke ini Bapak kita bisa lebih kecil Oke seperti ini ya Nah ini untuk pelakon dalam ya seperti itu sekarang pelakon luar teman-teman bisa tambahkan lagi kita copy lagi ya di sini Oke untuk pelakon luar saya akan coba copy garis atapnya ini ini adalah garis atap ya Oke kita akan ambil garis atap seperti ini baik untuk pelakon luar saya akan mengacu sama atap yang di sini ya di sini juga ada Oke untuk pelakon luar mungkin di sini ya kita coba ini kita akan eksplode eksplode ini juga eksplode ini saya akan offset dua masuk ini dua ini juga dua saya kira-kira tebal seperti itu ini saya buang ya Nah seperti ini saya rectangle saja seperti ini Oke ini untuk platform belakang oke kemudian ke sini ya ini baik kemiringan ini juga berbeda di posisi ini ini rencana pelakon luar ini ya ini ada pelakon teman-teman bisa lihat di tradingnya ya misalnya bingung bagaimana rencananya Nah kita coba buka nah disini juga ada ya pelakonnya oke ini adalah pelakon luar disini oke nah ini teman-teman sekalian jadi di posisi ini ya ini satu siada platform lurus kemudian kesini ini juga ya seperti itu di pelakon ini pelakon pelakon dan kemudian ya kemudian sini ada pelakon ke sini ke atas ya di posisi luar maksudnya sini oke jadi untuk yang dibawa ini posisi pelakonnya seperti ini oke nah ini juga ada pelakon luar disini dan ke sini ya Oke saya buang ini saya buang sini ada plafon untuk hai 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 ini mestinya sejajar di sini Oke ini tidak kelihatan ya oke nah ini plafon nanti dia seperti ini sebagian tidak kelihatan ya di sini ini juga senatnya bisa nyambung sini naik langsung Oke seperti itu ya dan ada rencana plafon luar oke Hai teman-teman tinggal tambahkan disini misalnya pakai Gipson atau kalsibor lakukan kalsibor misalnya untuk luar teman-teman pakai kalsibor dalam misalnya Gipson Oke seperti ini ya Oke seperti ini adalah rencana plafon Oke saya kira cukup ya untuk materi kita kali ini semoga video ini bermanfaat jika ada pertanyaan teman-teman tulis di kolom komentar saya kira cukup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 Terima kasih.